ke bawah sampai sekarang dan kalau emang tujuannya pengen cari prestasi di dunia balap Mario dulu benar-benar tepuan ini dari kecil sampai sekarang dan buat Mario pengen cerita jenjang balap sedikit jadi dari umur 5 tahun sampai 8 tahun Mario mengikuti kearaan motocross dari 5 cc sampai 65 cc lalu di akhir musim 2013 mau ke-14 Mario mengalami patah tulang di parah dan harus wakum selama setahun tapi Mario tidak minta suka beri balap Mario cuma pengen pindah di laluan lain yaitu road race jadi 2015 sampai 2017 Mario aktif di balapan kejualan nasional di kelas anggar 210 sampai 150 cc dan Mario juga mengikuti jenjang dari restoran tim restoran dari 2016 sampai sekarang juga jadi mulai balap di asia Mario mengikuti seleksi yang dikajukan sama restoran ronda tahun 2017 akhirnya lolos Mario cuma mengikuti kejuaraan asia di tahun 2016 yaitu asia talent cup sama isia road racing 250 memeraih beberapa podium dan kemenangan juga lalu dari tahun tersebut prestasinya Mario cukup baik restoran ronda mempromosikan Mario balap di kejuaraan Eropa selama 3 tahun dan di sana Mario juga banyak mikir sejarah opposition di Mo Mello tahun 2021 finish keempat di debut 2019 dan masih banyak lagi meraih podium meraih podium juga di 2020 di kejuaraan Reborn Kiss Cup Valencia 2 seri terakhir dan alhamdulillah di 2021 Mario mendapatkan promosi untuk mengikuti kejuaraan dan World Cup Basic dimulai dari 2022 dan sampai sekarang dan semoga di musim depan hari besar setiap bapak terima kasih